Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Satu Dumadi Saat turunnya Wahyu Keprabon Panembahan Senopadi Setelah bersemedi di tengah samudera pantai Parangkritis Memohon kota kusti Allah agar dirinya diizinkan untuk menjadi raja di tanah jawa Senopadi lalu berjalan di atas air menuju darat Jalannya bagikan berjalan di atas tanah saja Hebatnya selama bersemedi di tengah samudera Badannya tidak basah walau diterjang ombak berkali-kali Begitu dekat dengan bibir pantai Alangkah terkejutnya dia Lihat kanjang Sunan Kalijaga berdiri di sana Dia lalu bersujud dan mohon ampun Karena telah berani menyombongkan diri dengan ilmunya itu Sunan Kalijaga lalu berkata Bangunlah hai putraki gedepa manahan Jangan menuruti kelemahan hati yang menyuarakan keserakahan Menyahkanlah bisikan setan itu Bangkitlah hai murid jaka tinggir Senopadi lalu bangkit Sunan Kalijaga kemudian bertanya padanya Apakah benar kau sangat ingin menjadi raja Yang menguasai tanah Jawa ini Senopadi mengangguk perlahan Sunan Kalijaga bertanya lagi Meskipun itu berarti kau harus berhadapan dengan guru Sekaligus ayah angkatmu Sultan Hadiwijaya Dan berperang dengan seluruh negeri Pajang Yang selama ini menjadi negeri tumpah darahmu Dan tempat almarhum ayahmu mengabdi Senopadi lalu menundukkan kepalanya Tubuhnya berguncang Air matanya meleleh Lalu pelan berkata Hemba selalu memohon petunjuk pada kusti Allah Namun belum mendapatkan petunjuknya Mungkin kusti Allah memberikan petunjuknya lewat kanjang sunan Sunan Kalijaga tersenyum Lalu kembali membuka mulutnya Baiklah Senopadi akan berikan pelajaran yang amat tinggi dari kanjang Rasul Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat Sunan Kalijaga menghela nafas sebelum memberikan ujangannya Lalu sambil tutup di atas sebuah satu karang Dia memulai ujangannya kepada Senopadi Perang itu sesungguhnya hanyalah suatu alat penghancur Untuk menghilangkan kerusakan yang disebabkan oleh kebatilan Diganti dengan yang baru Timbunnya suatu peradaban itu Adalah karena perombakan Dari yang silam Yang manusia rusak sendiri Agama Islam Lahir sebagai agama penutup Tidak akan ada lagi agama yang diridui oleh kusti Allah Selain Islam Kitab suci Al-Quran lahir sebagai pelengkap dari semua kitab suci sebelumnya Yaitu Taurat, Jabur, dan Injil Memang sudah menjadi takdir yang maha kuasa Karena semua pemeluk kitab sebelum Al-Quran itu Akan selalu memusuhi para pemeluk agama Islam Yang mereka menolak untuk masuk Islam Dan diantara para pemeluk Islam pun Akan selalu muncul perbedaan Hal itu dikarenakan terbatasnya daya berpikir manusia Yang tidak akan pernah bisa menyingkap takdir ilahi Sambil memandang ke arah laut Sunan Kalijaga menyedagatkan tangannya Lalu melanjutkan ucapannya Tanpa persengketaan Manusia tidak akan bergairah untuk hidup lebih maju Tanpa perang pun Semua makhluk akan menemui ajal yang telah digariskan Setelah itu dikandit dengan manusia yang baru Untuk meneruskan sisa pekerjaan yang telah mati Demikianlah seterusnya Seperti alam raya yang terus bergerak Berputar tak pernah diam Demikian pula pikiran manusia Setiap detik bergerak terus Tak pernah berhenti Manusia sebagai tempat roh akan mengalami masa bayi Kanak-kanak dewasa sampai kemudian mati Bagi yang tawakan Berserah diri kepada Gus Di Allah Tidak akan goncang hatinya Walaupun tidak perang Alam akan merusak dan menghancurkan kehidupan Agar manusia menjadi sadar Bahwa dia tak berkuasa apa-apa di dunia ini Pandanglah kehidupan di sekitar kesultanan pajang anakku Mereka itu adalah manusia-manusia yang tak menyadari asalnya Dan diperbudak oleh khayalan Perjalanan hidup manusia Tidak bisa tetap Bagaikan alam Ada terang dan gelap Ada panas dan dingin Berubah-ubah sesuai kehendak yang maha kuasa Hidup di alam kasar ini Tak ubahnya seperti ketipan mata cepatnya Bila dibandingkan dengan usia alam Yang berjuta-juta tahun Oleh sebab itu Terimalah segala cerita Ataupun semua cobaan dengan ikhlas Terima kepada yang telah digariskan oleh Gus Di Allah Sunan kali jaga lalu mengelus-elus jenggotnya Atma atau roh itu Tak dapat dihancurkan dengan kekuatan apapun Tak dapat dilihat Tak dapat dibikirkan Tak bisa berubah sifatnya Tak bisa dibunuh Walaupun jazat yang menjadi tempatnya Bersemayam dihancurkan Semua makhluk Pada permulaannya Tidak tampak Setelah melalui nafsu birahi Antara pria dan wanita Satukan Barulah dibentuk dalam rahim Setelah dilahirkan Barulah nampak Semuanya kecil Hingga tua bangka Mereka tak menyadari Bahwa mereka berasal dari tak tampak Yaitu tiada Kematian menjadi momok Ketakutan bagi mereka Yang tak mengenal Atmanya Orang seringkali Memperbincangkan tentang roh Tapi Meskipun demikian Hanya beberapa orang saja Yang mengerti pada sifat abadi itu Ada dan tiada Sama saja bagi siapa Yang sesungguhnya Mengetahui Sejatinin kebenaran Yang menguasai manusia di alam lahir Ialah panca indera Sedangkan atma adalah pendukung raga seluruhnya Lahirnya panca indera setelah menjelma menjadi manusia Sedangkan atma sudah ada sebelum manusia lahir ke dunia Tetapi Tetapi Janganlah menyakutukan atma dan panca indera Karena Di dalam panca indera itu terdapat nafsu pikiran Itikat perasaan dan akal Siapa yang beritikat baik pikirannya pun akan tenang Nafsunya dapat terkendalikan Perasaannya akan lebih tajam Dan akhlaknya pun akan lebih cerdas Siapa yang dapat mengendalikan seluruh panca indera nya Dan memusatkan akal buddhnya Terhadap atma untuk bersujud berserah diri kepada ilahi Dialah yang akan menemukan kebahagiaan sejatinan abadi dunia aherat Ilahi adalah yang tak ada habis-habisnya Dan tertinggi yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya Adi atma adalah roh suci yang bersemayam dalam diri manusia Setan adalah nafsu negatif yang menimbulkan nafsu keduniawian Siapa yang mengingat bahwa kusti Allah adalah yang paling esah berkuasa Maka dialah yang mengetahui kebenaran Teru ombak menggetarkan tempat itu Semakin lama semakin pasang Namun sunan kalijaga meneruskan wejangannya Orang yang sempit pikirannya Menganggap ilahi itu hanya bersifat tidak kelihatan Dan beranggapan ilahi itu omong kosong belaka Yang tidak masuk akal Padahal ilahi ada di mana-mana Dalam segala bentuk dan kekal sifatnya Yang memberikan daya berpikir pada seluruh manusia Bukan ilmu atau kesaktian fisik Yang bisa menuntun ke jalan yang menunggal di jalan ilahi Karena ilmu tanpa disertai budi Dan kesaktian lahir adalah kesombongan dan kemurkaan Dia yang beriman, bertakwa dan bertawakal kepadanya Dan berikhtiar mempersatukan dia dengan ilahi Sambil menjalankan kebajikan dan menyebarkan ajaran ilahi Dia akan mencapai sifat yang diridui gusti Allah Untuk menjadi khalifah umatnya Apa yang disebut prekebajikan adalah rendah hati Jujur, sabar, dapat melepaskan pikiran dan hawa nafsu ke duniawian Dan tidak mengimpan kebencian Siapa yang mengakui segala yang terjadi akibat kesalahannya sendiri Dialah yang nerima Bangkitlah engkau senopati anakku Kalahkanlah semua musuh-musuhmu Karena engkau adalah alat untuk melenyapkan angkara muka Dan mementuk kehidupan yang baru di tanah Jawa ini Sesungguhnya tanpa peranmu pun Orang-orang pajang yang berlindung di bawah kekuasaan Sultan Hadi Widjaya Sudah mati Karena diliputi oleh penci dan dendam Mereka orang-orang yang berlindung di bawah kekuasaan Sultan Hadi Widjaya Untuk melampiaskan hasrat serakahnya Seperti serigala-serigala yang terkurung api Sebentar lagi hangus terbakar Janganlah bersedih menghadapi ujian ini senopati Semua yang kukatakan ini adalah Ilapat dari Kusti Allah Demi memberimu petunjuk atas permohonanmu kepada Kusti Allah siang dan malam Wahyu ke Prabun untuk memimpin umat di tanah Jawa ini Telah berpindah dari Sultan Hadi Widjaya kepadamu Karena pajang telah rusak oleh orang-orang yang serakah Namun ketahuilah Mataram akan berumur pendek Dari mulai engkau Anak dan cucumu Cucumu akan menjadi raja yang sangat kaya Mataram akan mencapai puncak kejayaannya Namun Mataram akan rusak oleh cicitmu Karena bersekutu dengan orang-orang asing bertubuh tinggi besar Berkulit putih Rambut seperti rambut jagung Yang akan menyengsarakan seluruh umat di tanah Jawa ini Rusakan Mataram Akan ditandai dengan munculnya bintang kemukus setiap malam Sering terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan Gunung Merapi sering bergejolak dasyat Senopati Mengangkat kepalanya Yang kanjang sunan wajangkan benar-benar meresap dalam sanubar itu Hamba bersyukur Ternyata Mengabulkan permohonan hamba dan almarhum ayah anda Namun Yang belum saya mengerti Mengapa di jagat ini begitu banyak aliran kepercayaan Sunan Kalijaga menjawab Sumbernya hanya satu Seperti sumber air gunung yang sangat bersih Tanpa ada kotoran mengalir ke bawah Lalu Beranak sungai dihulu Dia alirkan ke setiap arah Untuk dipergunakan macam-macam keperluan Seperti minum Mencuci Mengairi sawah Dan lain-lain Sehingga kotor Sulit dipersihkan kembali Begitupun pengertian tentang Tuhan Siapa yang memuja Allah Dia akan pergi kepada Gusti Allah Siapa yang memuja dewa Dia akan pergi kepada dewa Siapa yang memuja jin Dia akan pergi kepada jin Siapa yang memuja leluhur Dia akan pergi kepada leluhurnya Namun Tetaplah Semua akan kembali kepada satu sumbernya Yaitu Sang Maha Pencipta Gusti Allah La ilaha illallah Tiada Tuhan selain Allah Ada pula orang-orang yang menyerahkan hartanya Sebagai bukti kepada ilahi Namun di balik hatinya Dia meminta kembalinya yang lebih besar Itu namanya murka Ada orang yang berpura-pura Memuja ilahi Namun mengharapkan Upah Dia tidak akan sampai kepada ilahi Begitulah pengertian tentang Tuhan Diolah beraneka ragam Hasil pengertian Akal tanpa budi Iman dan takwa Tidak demikian dengan orang yang beriman dan bertakwa Dia akan terus menuju Mencari sumbernya Dia tak akan terpengaruh oleh kesibukan Dan nikmat duniawi yang tercipta dari setan Pembawa hawa nafsu yang merusak Dia akan senantiasa tenang Karena ia sadar bahwa semua pergolakan disebabkan oleh setan Bagaikan orang yang berjalan di lorong gelap gelita Yang menemukan pelita Demikianlah orang yang berserah diri kepada Gusti Allah Senopati lalu bangun Sunan Kalijaga lalu mengajaknya pulang ke Mataram Mari anakku Aku ingin melihat rumahmu Dan kota yang telah engkau bangun Senopati menjawab Mari ganjang Sunan Setelah sampai Sunan Kalijaga Tidak memerintahkan Senopati untuk memageri rumahnya Dan membangun tembok dari batu batak di sekitar kotak gede Dengan memberi petunjuk lewat air doanya Senopati anakku Bila kelak engkau hendak membangun tembok benteng kotak gede Ikutilah tempat dimana aku mengikuti air tadi Nah selamat tinggal anakku Aku hendak pulang ke Kadilangu Senopati lalu membangun tembok kotak Mengikuti saran yang Sunan Kalijaga sampaikan Wajangan itu pun diresapinya Hingga telah tiba saatnya Ia menjadi raja Sekaligus penyebar agama Islam Di tanah Jawa ini Demikian kisah saat turunnya Wahyu ke Prabun Panembahan Senopati Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Satu Dumadi Selamat menikmati 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 Terima kasih.